Halo Miss X teman-teman semesta, sekarang kita dapet sumbangan reading dari Miss X tentang karir jadi mau pindah kerja dari Hong Kong ke Australia kira-kira gimana di Australia ya kita ambil energi karirnya di Australia apa yang akan terjadi kalau Miss X pindah ke Australia ok ok oh my god alright yang saya lihat justru karirnya bagus banget ya dan ada kans bertemu dengan cinta cinta bersatu dengan cinta sejati wah langsung pindah nih Miss X di wilayah gini saya gak tau ya, Miss X ini gak ada keterangan sudah menikah atau belum cuman disini saya lihat kansnya untuk Australia energinya bagus cocok dengan Miss X dan ini adalah will of fortune atau ada keberuntungan yang di sebelahnya itu saya lihat ada queen of pentacles artinya adalah wanita yang sukses ya ratu, ratu pasti kaya ya apalagi ini ratu coin dia tenang dia makmur dia happy kalem disini juga saya lihat action action dari tipe karir ataupun fashion gairah dalam pekerjaan yang tinggi tau maunya apa tau gimana caranya dan tau jalan untuk dapetinnya dan di bawah will of fortune ini saya lihat ada juga love true love ada penawaran cinta ada persatuan cinta dan ada sun which is ini happiness ini juga ada karena tuh ayah ya biasanya sun itu menelambangkan energi maskulin atau laki-laki moon itu ke energi bulan feminine nah ini ada dukungan ini ada kebahagiaan ada juga hmm anak mungkin ya mungkin saat nanti sudah bersatu punya anak bagus ya buat berkembang keluarga berarti tapi disini juga ada choices atau ini kartu lover cinta juga ya romansa tapi disini tidak terlalu stabil artinya dia ini masih butuh memilih butuh memilih jadi apapun yang dipilih sama Miss X itu pasti terbaik dan ikuti kata hati tapi saya cuman informasikan bahwa di Australia ini bakal bagus masih ada pilihan yang harus dijalani mungkin nanti setelah semuanya settle tantangan sudah ditaklukan terus juga sudah merasa menguasai kota ataupun menguasai bedang pekerjaannya itu bisa pindah lagi ke tempat lain petualang sekali sepertinya Miss X ini ya itu coba kita lihat sekarang perbandingannya oleh gue minta dan Tuhan diri saran Angelopa Bantansia Malaikat Anugrah pas banget ya gue buat kok playlistnya anak dan disini ada anak tadi di sana Angelopa Bantansia mohon berikan saya perbandingan Hong Kong dan Australia untuk Miss X Hong Kong Hong Kong Australia thank you berikan terima kasih terima kasih Hongkong Oke Banyak energi Australia ya Di Hongkong itu banyak Sekali saya tidak tahu Ini soal persaingan bisnis Atau bagaimana Cuma ada jealousy Miss X merasakan bahwa Dirinya kurang Padahal Itu tidak perlu ya Yang namanya kita merasa kurang itu tidak perlu Karena semesta itu punya banyak sumber daya Untuk diberikan Kepada setiap manusia Beliau bisa buat jaga teraya sebesar ini Tentunya mau ngasih berapa miliar Atau berapa triliun Untuk satu orang itu Sangat mungkin Cuma gimana caranya untuk membuka itu Di sana saya melihat hambatannya di situ Di situ Jadi ada kurang lahraga Kurang bergerak badannya Terus juga jadinya banyak Tersumbat Tersumbat dari sisi-sisi Bosan Bosan di sana Terus akhirnya tempat kerjanya tidak nyaman lagi Tempat tinggalnya tidak nyaman lagi Berlebihan Penumpukan yang sudah Mungkin belanja-belanja Atau gimana Di sana sudah terlalu berlebihan Sehingga itu harus disumbangkan Ada donation juga di sini Di sini juga ada Donation ya So itu kuat Butuh untuk berdonasi Lebih Lebih baik lagi Karena banyak barang yang tidak terpakai Atau Skill yang tidak termanfaatkan Kalau di Australia Saya lihat di sini Ini akan ada kesempatan tidak lagi jealous Tapi Bekerjasama Cooperation Instead of competition Jadi ini lebih kepada kerjasama Dibandingkan persaingan Organize for success Masih ada masalah yang sama Kurang bisa mengorganisir Terutama soal pikirannya Soal pikiran Jangan biarkan Istilah Memanajemen atau mengatur Membuatmu terintimidasi Karena itu sebenarnya Sebuah cara yang simpel Untuk membuatmu yakin Dan jelas terhadap tujuanmu Mengatur pikiranmu Laporanmu Tempat Tinggal dan tempat kerjamu Juga keuanganmu Akan membantumu Untuk mengetahui Dan merencanakan Langkah selanjutnya Oke Jadi di sini nanti Sudah mulai lebih baik Saya lihat Fokus on your Prioritas Fokus on your priorities Ada juga nanti Mungkin kalau sudah datang cinta Nanti ada distractions Atau pengalihan Sehingga Miss X Kurang bisa fokus Nah Dan ini diingatkan lagi Di Australia itu untuk apa? Untuk kerja Silahkan kerja Fokus Kalau misalnya jodoh datang Bonus Itu Tapi buat Dulu menjadi Area Tinggal Area kerja Area hati Yang Menyenangkan Dan nyaman Di sini juga Partnership Ini bisa jadi jodoh Atau Ini Klien Partner kerjasama Partnership Dan ini ya Mungkin ya Yang Orang-orang sukses Bukan dijadikan Sebagai kompetisi Tapi sebagai partner Di situ ada kesempatannya Masa saya bacakan Ini ya Ijinkan kerjasama yang positif Sehat Masuk ke dalam hidupmu Dan karirmu Karena keduanya akan diuntungkan Dirimu mendapatkan Banyak bantuan dari Surga Dan dari orang yang membawa Kemampuan Dan juga Sumber daya yang kau butuhkan Jadi Hubungannya seling menguntungkan Ananya ini Di Australia Udah gak ada komplain Komplain lagi Komplain Keluhan adalah afirmasi Dari sikap Merasa Menjadi korban Yang secara energi spiritual Itu tidak boleh Ambil lagi Kekuatanmu Yang sudah diberikan oleh Tuhan Dengan mengafirmasi Bahwa dirimu punya Anugerah untuk memilih Dan anugerah Dalam kebebasan Dengan Meningkatnya Percayaan dirimu Dan Teguhnya prinsipmu Lihatlah Bahwa Afirmasi positifmu Akan Berkembang Menjadi kenyataan Tumbuh menjadi kenyataan So Ya disini saya melihat Lebih condong ya Pesannya lebih banyak Jadi Seperti lebih banyak Kesempatan Di Australia Terus juga Adakan cinta Saya gak tau Cinta sejati Atau Partner Atau gimana ya Bisa juga itu Cinta itu Seperti Kita dapetin jodoh Rekan bisnis Itu juga bisa Karena itu jodoh-jodohan Sama Kayak kita cari rumah Cari apa Itu jodoh-jodohan Kalau misalnya Miss X Ada panggilan Ke Australia Udah beberapa lama Biasanya disitu Biasanya disitu Memang diarahkan oleh Alam Oleh Tuhan Karena ada Something disana Something Pelajaran diri Apa Jadi Jangan emosi Mengambil keputusannya Dengerin aja Dalam hati Intuisi Sama emosi Kan saya udah jelaskan ya Bedanya apa Intuisi itu Dari dalam hati Datangnya dari perut Pelan-pelan Tidak Tidak mengancam Hanya kayak Ngasih tau pelan-pelan Kalau emosi Meledaknya di kepala Itu Eksplosif dia Jadi gampang Kita tertrigger Itu emosi Nah Kalau ini Pindah ke Australia Ini adalah intuisi Saya sarankan Lihat Dan bicarakan Baik-baik Dengan keluarga Dan siapapun Yang akan keberatan Dengan kepindahan ini Atau Benar-benar Yakinin dia Australia ada apa Yang bisa Menguatkan Keinginan Keputusan Saya ambil saran dari Angel Of abundance Masih malaikat Uangnya Anugerah Bermuda kita omongin Take divinely Guided Action Semua perubahan Positif Dan Perjalanan positif Itu Melibatkan resiko Dirimu siap Untung Mengikuti Panduan Semesta Ke Teritori baru Saat dirimu Meninggalkan Apa yang Menyamankan Dan membuatmu Biasa Tapi Tidak lagi Sesuai denganmu Dirimu membuat Ruang yang baru Dan lebih Bermakna Untuk Kesempatan Kesempatan hidup Oh my god Ya berarti Memang diarahkan Untuk pergi Karena ini Sudah di Bimbing oleh Beliau ya Sehingga Tak tertahankan Lagi gitu loh Si urgensinya Si dorongan Untuk pindahnya Deservingness Dirimu adalah Anak tercinta Dari Tuhan Seperti juga Orang lain Dan dirimu berhak Untuk mendapatkan Dukungan Yang akan Membawamu Untuk fokus Terhadap Tujuan hidupmu Bahkan Jika kamu Belum mengenali Kualitas-kualitasmu Yang Sangat Disayang Apa Lovable Itu apa Indonesia Yang Yang bisa disayangi Orang gitu ya Percaya bahwa Tuhan Dan para malaikat Bisa melihat Betapa Luar biasanya Kamu Sesungguhnya Jadi Jangan pernah Merasa minder Atau kurang Dari orang lain Karena semua Makhluk itu Dicintai oleh beliau Dan cara kita Mencintai diri kita Itu akan Membuat orang lain Bisa mencintai Kita dengan cara yang sama Saat kita merendahkan Dari kita Dan selalu mengeluh Begini-begini Orang yang datang Juga akan begitu Jadi Untuk ini Diminta untuk Percaya diri Dan juga Sayangi diri Sehingga orang lain Juga akan Tahu cara Menyayangimu Gitu Mereka itu refleksi Mantulan kita Mencintai diri kita sendiri Kalau kita gak punya Sikap yang baik Terhadap diri sendiri Biasanya kita menarik Orang yang sama Moonlighting Apapun Karir yang diarah Atau di Tujuh Di Australia Itu Sebenarnya ada Kesempatan Atau Semasa bilang Angels bilang bahwa Bisa aja itu Jadi part time Jadi Bisa dilakukan Bekerja Pada karir impianmu Itu part time Selagi kamu Mempertahankan Pekerjaan Yang membayar Tagihan Karena Tak lama lagi Karir impianmu Itu bisa Melesat Dan benar-benar Mendukungmu Dari segi finansial Itu sarannya Attracting Not chasing Apapun yang kita Kita kejar Itu bakal lari Karena itu energi Naturalnya Daya tarik-menarik Disini Jadi kita Diajarkan Untuk lebih Narik Kalaupun Miss X Punya tujuan Atau punya impian Sesuatu Jangan ngejut Tarik Tarik Seperti ini Sekarang harus tenang Untuk mau pergi ke Australia Aku harus tenang Putuskan Nanti jalannya datang Tapi kalau kita Oh aku harus Harus senang Nah itu biasanya Nanti Mental-mental Lari-lari Jadi tenang Putuskan Apalagi ini bukan Keputusan mudah Jadi pasti Tidak sembarangan Memutuskannya Butuh ketenangan Butuh Pertimbangan yang banyak Dan juga butuh Persetujuan banyak orang Biasanya Kalau pindah begini Teman-teman Gimana nanti Ditinggalin Keluarga Atau gimana Yang ada di Hongkong Itu gimana Nah itu juga harus Dipertimbangkan Oke Segala sesuatu Atau seseorang Yang kamu kejar Itu akan lari Ke arah sebaliknya Karena itulah Ketakutan Dari energi mengejar Sebaliknya Tariklah Apa yang kamu butuhkan Dengan Mengirimkan cinta Terima kasih Dan juga Energi yang menerima Nah Jadi siap Siap dengan oke Saya mau ke Australia Oke Tuhan Aku siap Aku Coba lihat ya Pertimbangan yang gini Gini Nah nanti Selagi mencari Penguatan Opini Penguatan Decisions Itu bakal ada jalan Yang akan Melancarkan Itu biasanya Kalau sudah di approve Semesta begitu Kita gak perlu Ngoyok Kita cuman Oke aku pengen itu Dan kita lalui hari Biasa saja Tetap fokus Oke kayaknya Kesana deh Kayaknya kesana deh Kayaknya kesana deh Nanti disitu ada jalan Itu sering terjadi Sama saya Walaupun saya Gak ngejer gitu ya Biasanya datul Tapi saya sudah pernah Pikirin itu sekali Kuat Biasanya gitu Biasanya gitu Jadi saat kita Tahu Oh kayaknya Saya pengen punya rumah Kayak gitu Kita cuman Perlu ngeliat Oh aduh asiknya Kalau begini-begini Mudah-mudahan Nanti ada jalan Di depan itu Ada aja jalan Di depan itu ada aja jalan Kalau kita Bertindak Seikhlas itu Sesantai itu Hidup kita gak akan terlalu berat Makanya Kadang kalau bagus Atau gak bagus Ya plus minusnya Jadi orang Ambisius itu Ambisius itu Lebih kepada ngejar Sehingga Si impiannya tuh Gak bisa lari kemana-mana Ditangkep Tapi sebenarnya itu Melalahkan Kalau saya pernah menjadi orang Seperti itu Bertahun-tahun Sehingga saya sakit lupus Jadi saya tidak sarankan Begitu kita attract Oke saya tahu Maunya saya apa Saya tahu saya berhak dicintai Saya begini-begini Ya udah Nanti biar beliau yang bekerja Mengirimkan hal-hal Yang dibutuhkan Sama dirimu Begitu sarannya Jadi saya melihat 80% Itu bagus Australia Kalau Hongkong Sepertinya ada Stagnansi Dan juga Kalau kita mau Jadi orang yang sukses Dan hidup luar biasa Tidak hanya hidup itu-itu aja Memang kita harus keluar Dari zona nyaman Karena zona nyaman itu Membunuh kreativitas Orang terlalu lama Di zona nyaman Lama-lama gak bahagia Dan ini yang saya rasakan Dari Miss X Kayaknya udah agak Bosan Dan kebosanan itu Lama-lama bisa jadi penyakit Ada Ya secape-capeknya orang Kalau dia mencintai Pekerjaannya Biasanya bakal Happy aja Badannya juga ikut happy Itu So Miss X Itu readingan kamu Semoga bisa Mengambil keputusan yang terbaik Ya Saya doakan dimanapun Karena Energi rezekinya bagus kok Hoki-nya bagus So Good luck For your new career And new Apa ya Continue Australia Thank you so much For ordering ya So much love For your new life Bye Bye